Assalamualaikum anak-anak kelas 5 bagaimana kabarnya? mudah-mudahan selalu sehat ya kita awali pelajaran matematika dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim pada pertemuan kali ini kita akan belajar perkalian berbagai pecahan bisa pecahan campuran biasa atau desimal atau juga persen baik anak-anak simak contoh-contoh berikut ya yang pertama adalah kita akan mengalihkan pecahan biasa dan pecahan desimal cara yang pertama anak-anak kedua pecahan kita samakan jenisnya terlebih dahulu misalkan kedua pecahan ini kita ubah menjadi pecahan biasa kedua-duanya jadi 2 per 5 dikali 0,6 pecahan desimalnya kita ubah menjadi 6 per 10 setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut 2 dikali 6 hasilnya 12 5 kali 10 hasilnya 50 12 per 50 ini masih bisa kita seterhanakan ya masing-masing dibagi 2 12 dibagi 2 hasilnya 6 50 dibagi 2 hasilnya 25 jadi 2 per 5 dikali 0,6 hasilnya adalah 6 per 25 selain dengan cara ini anak-anak kita juga boleh menyederhanakan pecahannya terlebih dahulu ya misalkan 6 per 10 itu masih bisa kita sederhanakan caranya adalah 6 per 10 masing-masing bisa kita bagi dengan 2 ya jadi 2 per 5 kali 6 per 10 itu 6 sama 10nya kita bagi dengan 2 sehingga perkaliannya menjadi 2 kali 6 dibagi 2 tadi hasilnya 3 kemudian yang penyebut 5 kali 10 dibagi 2 tadi hasilnya 5 jadi perkaliannya menjadi 2 kali 3 per 5 kali 5 jawabannya adalah 6 per 25 anak-anak boleh menggunakan cara mana yang menurut anak-anak lebih mudah difahami selanjutnya contoh berikutnya masih tetap pecahan biasa dan desimal ya tetapi kita akan ubah pecahan biasanya menjadi pecahan desimal 0,8 dikali 1 per 5 1 per 5 kita ubah ke dalam pecahan desimal adalah 0,2 sehingga menjadi perkalian 0,8 dikali 0,2 kita gunakan cara bersusun 0,8 dikali 0,2 8 dikali 2 hasilnya 16 0 dikali 2 hasilnya 0 jadi ditulis 16 kemudian 8 kali 0 hasilnya 0 0 kali 0 juga hasilnya 0 terakhir kita jumlahkan 0,16 ingat anak-anak posisi koma adalah dengan menghitung jumlah angka di belakang koma dari pecahan desimal yang kita kalikan 0,8 itu ada 1 angka di belakang koma 0,2 ada 2 angka di belakang koma jadi hasilnya nanti harus ada 2 angka di belakang koma selanjutnya kita akan masuk ke contoh perkalian pecahan campuran dan desimal ini saya gunakan pecahan desimal yang diubah menjadi pecahan biasa 0,05 dikali 2 1 per 2 kita ubah ke dalam pecahan biasa semua 0,05 adalah 5 per 100 kemudian 2 1 per 2 adalah 5 per 2 kita kalikan pembilang dengan pembilang 5 kali 5 penyebut dengan penyebut 100 kali 2 sehingga hasilnya 25 per 200 25 per 200 kita sederhanakan masing-masing dibagi 25 25 25 dibagi 25 itu 1 200 dibagi 25 itu 8 jadi hasil akhirnya adalah 1 per 8 kita juga boleh pakai cara yang kedua anak-anak disederhanakan dulu 5 per 100 itu boleh disederhanakan menjadi 1 per 20 masing-masing dibagi 5 kemudian disitu di pembilang ada 1 kali 5 penyebutnya 20 kali 2 ini juga boleh disederhanakan 5 sama 20 masing-masing dibagi 5 5 dibagi 5 hasilnya 1 20 dibagi 5 hasilnya 4 sehingga perkaliannya menjadi 1 kali 1 untuk pembilang dan 4 kali 2 untuk penyebut jawaban terakhir adalah 1 per 8 baik anak-anak kita masuk ke persen dan desimal contoh 0,6 dikali 40% kita gunakan pecahan biasa jadi masing-masing kita ubah menjadi pecahan biasa anak-anak 0,6 kita ubah menjadi 6 per 10 40% menjadi 4 per 10 atau 40 per 100 boleh ya nah kemudian pembilang kita kali pembilang 6 kali 4 penyebut kali penyebut 10 kali 10 6 kali 4 hasilnya 24 10 kali 10 hasilnya 100 jadi hasilnya 24 per 100 ternyata masih bisa kita sederhanakan yaitu masing-masing dibagi dengan 4 24 dibagi 4 hasilnya 6 100 dibagi 4 hasilnya 25 jadi 0,6 kali 40% adalah 6 per 25 anak-anak juga boleh menggunakan cara pecahannya disedekhanakan dulu 6 per 10 disedekhanakan menjadi 3 per 5 masing-masing dibagi 2 kemudian 4 per 10 juga sama masing-masing dibagi 2 dulu menjadi 2 per 5 kemudian pembilang kita kali pembilang 3 kali 2 penyebut kali penyebut 5 kali 5 hasilnya adalah 3 kali 2 sama dengan 6 5 kali 5 sama dengan 25 jawaban akhir adalah 6 per 25 oke anak-anak itu tadi adalah perkalian dari beberapa jenis pecahan yang berbeda-beda selanjutnya silakan anak-anak bisa perhatian untuk soal-soal yang ada di buku paket kalian oke selamat belajar ya anak-anak mudah-mudahan dibagi kelanjaran oleh Allah sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ustada akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati